Al-Fatihah 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 Atau Maha Menak Al-Hakim Maha Bijaksana Jadi pada ayat ini Ini adalah kelanjutan Daripada doa-doa Yaitu Nabi Ibrahim Jadi setelah Nabi Ibrahim Atau dikala Meninggikan dan membangun Yaitu Ka'bah Maka Nabi Ibrahim pada saat itu Banyak berdoa kepada Allah Terutama adalah Untuk masa depan Masa depan yang namanya Ka'bah dan penduduk Yang ada di sekitarnya Selain itu juga Maka Nabi Ibrahim itu berdoa Untuk dirinya Agar dirinya jadikan orang-orang Yang senantiasa tunduk kepada Allah Juga termasuk Nabi Ismail Bahkan Memohon kepada Allah Agar Manasik haji Atau tata cara haji Itu benar-benar diajarkan oleh Allah Dan akhirnya pun diajarkan oleh Allah Yaitu melalui Malaika Jibril Setelah itu Maka untuk kelasungan dakwah Nabi Ibrahim Jadi Nabi Ibrahim di dalam berdakwah Itu tidak hanya Di masanya saja Akan tetapi Nabi Ibrahim juga memikirkan Bagaimana dakwah kelanjutannya Terutama pada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim Supaya apa Agama Allah Agama Islam Ini benar-benar bisa disebarkan Ke seluruh umat manusia Ini tentunya adalah Melalui para Nabi Ataupun para roh Para rasul Karena Yang membawa risalah Yang membawa wahyu Itu adalah seorang Nabi Ataupun seorang Rasul Kalau tidak ada seorang Rasul Maka Kita Termasuk kita ini Tidak bisa Untuk menerima Yaitu Risalah-risalah Allah Karena itu Perlu Allah menurunkan Seorang Rasul Maka di dalam doa Nabi Ibrahim Robbana Waba'asfihim Rasulan Ya Allah Ya Rabb kami Kalau di sini dikatakan Ya Rabbana Ini adalah meliputi segalanya Karena Allah Itu adalah Maha Pemelihara Maha Pelindung Maha Memenuhi Maha segalanya Maka disebut Rabbana Dan Maha Mendidik Itu adalah Allah Maka sebutannya Rob Ya Atau Robba Robbana Ya Rabb kami Waba'asfutuslah Nah ini Permintaan Nabi Ibrahim Bapada Allah Fihim pada mereka Umat yang akan datang Rasulan Seorang Rasul Ini yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim Adalah sampai Yaitu Akhir zaman Seorang Rasul Yang dimasuk di sini Adalah Yaitu Nabi Muhammad Minhum dari kalangan mereka Yatlu Akan membacakan Alayhim Atas mereka Ayat 3 Ayat-ayat Engkau Ya Allah Yaitu Al-Quran Ini harapannya Nabi Ibrahim Jadi Nabi Ibrahim Memohon Agar diturunkan Seorang Rasul Yang membacakan Ya pertama Membacakan Ayat-ayat itu Kalau dikatakan Yatlu Membaca Ya Memberikan pendidikan Dalam hal Membaca Al-Quran Membaca Al-Kitab Yang dimaksud adalah Yaitu Kur Kur'an Makanya Di dalam Membaca Al-Quran Itu setiap Satu hurufnya Itu mendapatkan Yaitu Sepuluh Kebaikan Ya Kalau umpamanya Kita hanya Membaca Apakah Bisa Apakah Boleh Ya Boleh Dan bahkan Itu berpahal Berpahala Tapi Alangkah Baiknya Bila mana Setelah Membaca Dengan Fasih Sesuai dengan Makhori Juluk hurufnya Atau sesuai dengan Tajwidnya Maka Setelah itu Baru Yaitu Apa Dipahami Setiap Ayat Setiap Kalimat Itu Apa Maksudnya Agar Apa Ketika Membaca Al-Quran Memahami Al-Quran Itu Akan Menjadikan Kita Perubahan Di dalam Hidup Kita Terutama Yaitu Masalah Akhlak Masalah Akhlak Masalah Akhidah Dan lain Sebagai Sebagainya Nah Ini doa Nabi Ibrahim Maka Dikabulkanlah Yaitu Doa Nabi Ibrahim Itu Yaitu Sampailah Yaitu Pada Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad Adalah Termasuk Keturunan Nabi Ibrahim Cuman Yaitu Melalui Nabi Is Ismail Jadi Garisnya Itu Nabi Is Ma'il Itu Garis Keturunannya Nabi Muhammad Sedangkan Orang-orang Yahudi Itu Sebenarnya Juga Keturunan Nabi Ibrahim Pula Cuman Garis Keturunannya Adalah Dari Nabi Is Ishak Ya Yaitu Nabi Ishak Yaitu Punya Anak Yang namanya Nabi Ya'kob Serta itu Nabi Ya'kob Punya Yaitu Anak Banyak Sekali Termasuk Yang bernama Yahuda Akhirnya Yaitu Ada Yang keturunan Yaitu Yahudi Dan lain Sebagainya Akhirnya Doa Nabi Ibrahim Pun Dijawab Oleh Allah Maka Diturunkanlah Yaitu Nabi Muhammad Seorang Rasul Yang Membacakan Yaitu Ayat-ayat Allah Artinya Nabi Muhammad Itu Dengan Hafalannya Kalau Nabi Muhammad Disuruh Membaca Kitab Disuruh Membaca Tulisan Semacam Ini Tidak Bisa Nabi Karena Nabi itu Adalah Ummi Nabi itu Tidak Bisa Membaca Dan Tidak Bisa Menulis Akan Tetapi Nabi Itu Hafal Setiap Ayat Demi Ayat Sampai Pemaham Ayat Itu Nabi Itu Sangat Hafal Sekali Oleh Karena Itu Nabi Itu Kalau Membajakan Ayat Itu Dengan Hafalannya Karena Karena Al-Quran Sudah Ditanamkan Oleh Allah Yaitu Di Dalam Hatinya Nabi Muhammad Sehingga Al-Quran Itu Berada Pada Hatinya Dan Juga Yaitu Direalisasikan Yaitu Di Dalam Kehidupannya Seluruh Aktivitas Nabi Maka Nabi Itu Menggunakan Yaitu Perdoman Yang Namanya Al-Quran Oleh Karena Itu Pernah Siti Aisyah Ditanya Oleh Sahabat Bagaimana Akhlak Rasulullah Maka Turunlah Ayat Sesungguhnya Akhlak Nabi Itu Adalah Al-Quran Itu Maksudnya Demikian Jadi Al-Quran Sudah Menyatu Di Dalam Diri Nabi Di Dalam Hati Nabi Setiap Langkah Setiap Perbuatannya Itu Mesti Dipimbing Oleh Al-Quran Jadi Bukan Nafsu Apa yang Dikatakan Oleh Nabi Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Dimohonkan Nabi Ibrahim Memohon Kepada Allah Agar Ia Mengajarkan Mereka Al-Kitab Al-Kitab Yaitu Al-Quran Jadi Bukan Hanya Membaca Bukan Hanya Membaca Tapi Juga Mengajarkan Artinya Ini Mengarah Pada Pemahaman Pemahaman Sebuah Ayat Misalnya Atau Contohnya Ayat ini Arahnya Kemana Atau Perintah Untuk Apa Dan Larangan Untuk Apa Ini Semuanya Ada Pemahaman Pemahamannya Nggak Hanya Sekedar Membah Membaca Yaitu Alehim Ayatik Kalau Misalnya Membaca Berarti Hanya Sekedar Membaca Tapi Juga Kita Bisa Membaca Yang Namanya Ayat Kauniyah Ayat Kauniyah Itu Adalah Ayat Yang Ada Atau Yang Berada Di Alam Semesta Ini Itu Juga Termasuk Ayat Ayat Allah Misalnya Pegunungan Itu 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 Ayat Allah Yang Sifat Kauniyah Yang Tampak Pada Atau Berada Pada Hadapan Kita Atau Misalnya Lagi Lautan Atau Misalnya Lagi Bintang Atau Mungkin Matahari Itu Juga Ayat Ayat Allah Artinya Ayat Allah Itu Tanda Tanda Kebesaran Allah Ada Yang Ditulis Di Dalam Kitab Juga Yang Tidak Ditulis Atau Mungkin Kedua Duanya Selain Ditulis Tampakkan Di Hadapan Kita Atau Berada Di Alam Semesta Semuanya Itu Adalah Ayat Allah Termasuk Diri Kita Itu Adalah Ayat Allah Tanda Tanda Kebesaran Allah Kalau Kita Mau Menghayati Kalau Kita Mau Memahami Dari Diri Kita Maka Disitulah Kita Akan Timbul Keimanan Yang Sangat Tebal Kepada Allah Betapa Kuasanya Allah Betapa Hebatnya Allah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Yang Patut Disembah Yang Patut Ditundui Yang Patut Diibadai Kejuali Yaitu Allah Jadi Wayu Alimuhumul Kitab Ini Adalah Dalam Taras Pemahaman Bagaimana Kita Memahami Ayat Setelah Memahami Ayat Maka Bagaimana Kita Mengamalkan Ini Sangat Penting Jadi Ayat Itu Memang Di Dalam Membacanya Sudah Mendapatkan Pahala Akan Tetapi Alangkah Lebih Manfaatnya Alangkah Lebih Baiknya Bila Mana Kita Memahami Ayat Demi Ayat Yang Akhirnya Mampu Merubah Perilaku Kita Yaitu Perilaku Arahnya Adalah Kepada Kebaik Kebaikan Itu Tujuannya Kita Memahami Ayat Jadi Mengamalkan Ayat Ayat Quran Bukan Hanya Sekedar Dibaca Kalau Hanya Sekedar Dibaca Itu Biasanya Tidak Ada Perubahan Di Dalam Kehidupan Kenapa Karena Kurang Memahami Ayat Ayat Tersebut Oleh Karena Itu Ketika Kita Memahami Satu Ayat Itu Segera Praktekkan Segera Praktekkan Kenapa Kalau Nanti Tidak Di Praktekkan Maka Akan Tertumpuk Dengan Ayat Yang 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 Lain Sehingga Akhirnya Kita Hanya Segedar Kajian Tapi Tidak Ada Praktek Kita Usahakan Mendapatkan Satu Pemahaman Kita Praktekkan Dalam Kehidupan Kita Langsung Begitu Besok Mendapatkan Lagi Kita Praktekkan Langsung Itulah Kenapa Nabi Dulu Ketika Turun Ayat Itu Bertahap Itu Karena Apa Pertama Agar Mudah Dihafalkan Yang Kedua Agar Mudah Untuk Dijalankan Dan Merasa Ringan Tidak Begitu Langsung Turun Satu Kitab Tapi Ayat Demi Ayat Itu Tujuannya Demikian Mudah Dihafal Mudah Dilaksanakan Tidak Merasa Keberat Keberatan Nah Sekarang Kita Pun Demikian Diusahakan Ketika Kita Sudah Gajian Dan Memahami Satu Ayat Maka Mari Kita Praktekkan Di Dalam Kehidupan Kita Kalau Sudah Dipraktekkan Kita Biasakan Setelah Itu Ada Ayat Lagi Kita Praktekkan Begitu Seterusnya Maka Suatu Saat Di Dalam Hidup Kita Akan Mengalami Perubahan Terutama Yaitu Masalah Akhlak Masalah Akhidah Bahkan Di dalam Kehidupan Kita Di dunia Itu pun Akan Dirubah oleh Allah Karena Kita Mendekatkan Diri kepada Allah Mengamalkan Al-Quran Atau Yaitu Wahyu Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Nah Hikmah Ini Hadis Ini Yang Waling Banyak Jadi Sebenarnya Al-Quran Itu Diterjemahkan Oleh Allah Di Dalam Perlakunya Nabi Yang Paling Banyak Oleh Karena Itu Nabi Awal Mula Berda'wah Itu Adalah Menggunakan Bilkhal Da'wah Dengan Perilaku Dengan Memberikan Teladan Memberikan Contoh Contoh Yang Baik Sedikit Bicara Tapi Banyak Memberikan Contoh Sehingga Dengan Contoh Itu Jenangan Teladan Itu Akhirnya Itulah Terbentuk Yang Namanya Pendidikan Karat Karakter Dibiasakan Sebenarnya Nabi dulu Sudah Melaksanakan Akhirnya Sekarang Ada Di sekolah Sekolah Itu Ada yang Namanya Pendidikan Karat Karakter Pembiasaan Kebaikan Kebaikan Sehingga Diharapkan Dengan Kebiasaan Itu Akhirnya Dia terbiasa Untuk Melakukan Yaitu Kebaik Kebaikan Di sekolah Diajarkan Misalnya Setiap Jam berapa Itu Salat Duhat Setelah Itu Membaca Quran Setelah Itu Ada lagi Yaitu Yang Yang lain Itu Dalam Rangka Membiasakan Dan Memberikan Contoh Contoh Nah Sekarang Sekarang Itu Para Pemuda Itu adalah Krisis Dengan Teladan Krisis Dengan Teladan Teladan Banyak Orang Yang Pandai Banyak Orang Yang Berilmu Tapi Tidak Mampu Memberikan Teladan Yang Baik Sehingga Apa Sekarang Orang Banyak Orang Berilmu Banyak Orang Pinter Tapi Untuk Realisasinya Nah Itu Kurang Itu Banyak Sekali Makanya Ngabun Dan Ini Kadang-kadang Di desa-desa Itu Demikian Ketika Ada Permasalahan Antara Yaitu Umat Manusia Atau Antar Masyarakat Biasanya Orang Yang Tidak Berilmu Itu Mengatakan Demikian Loh Orang Yang Loh Pinter Orang Yang Pondok Orang Nyan Macem Macem Tapi Kok Demikian Nah Inilah Yang Jadi Masalah Dia Memang Pandai Membaca Quran Pandai Dalam Nafsirkan Pandai Tapi Kurang Di Dalam Praktek Kehidupan Sehari Hari Tidak Mampu Memberikan Contoh Tidak Mampu Yaitu Apa Ya Artinya Mempraktekkan Quran Itu Dalam Kehidupan Sehari Hari Nah Untuk Sekarang Itu Krisisnya Di Situ Nah Nabi Dulu Berhasilnya Itu Poimbanya Adalah Yaitu Da'wah Bil Hal Diberikan Contoh Contoh Diberikan Terladan Yang Baik Sehingga Sampai Pada Saat Itu Para Sahabat Bertanya Kenapa Melakukan Ini Kenapa Melakukan Itu Akhirnya Ditiru Oleh Para Sahabat Dan Akhirnya Berkembang Ke Yang 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 Baik Oleh Karena Itu Ini Perlu Kita Contoh Di Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Kita Awali Yaitu Dari Keluarga Kita Maka Menjadi Orang Tua Sekarang Harus Mampu Menjadikan Diri Kita Orang Tua Menjadi Terladan Untuk Anak Anak Kita Mulai Dari Ucapannya Mulai Dari Berlakunya Bahkan Sampai Yaitu Cara Berpakaian Dan Lain Sebagainya Bahkan Sampai Makan Tata Cara Makan Atau Bagaimana Tidur Itu Kalau Perlu Bisa Dicontoh Oleh Anak Anak Kita Sehingga Anak Itu Tidak Jauh Mencari Contoh Mencari Figur Oh Ternyata Di rumah Itu Ada Orang Tua Yang Bisa Dicontoh Mulai Sikapnya Bicaranya Kalau Misalnya Orang Jawa Berarti Boso Boso Alus Terhadap Orang Tua Boso Itu Termasuk Tuntunan Agama Jangan Dikira Boso Tuntunan Agama Karena Apa Itu Dalam Menghormati Antara Muda Dan Tua Tua Maka Walqikmah Yang namanya As-Sunnah Segala Perilaku Ucapan Termasuk Takrir Persetujuan Nabi Takrir Itu Begini Nabi Tidak Pernah Melakukan Tapi Ketika Ada Sahabat Yang Melakukan Nabi Itu Terdian Berarti Itu Termasuk Juga Kadis Ataupun Sun Sunnah Diperbolehkan Untuk Dilakukan Saya Berikan Contoh Pernah Nabi Itu Ditawari Makan Yaitu Biawak 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 Alasannya Karena Tidak Terbiasa Untuk Makan Nyambek Ataupun Biawak Tapi Nabi Tidak Melarang Nabi Tidak Melarang Ini Menunjukkan Bahwa Makan Biawak Atau Nyambek Itu Dihalalkan Atau Diperboleh Bolehkan Ini Berkuku Tajam Tapi Nabi Membolehkan Itu Memboleh Membolehkan Ini Jarang Yang Tahu Rata-rata Katanya Biawak Itu Katanya Napa K Karam Tidak Karam Biawak Itu Adalah K Halal Itu Salah Satu Contohnya Jadi Walqikmah Itu Adalah Hadis Hadis Nabi Ataupun Takril Takril Nabi Yang Harus Yaitu Kita Tiru Kita Contoh Kita Laksanakan Kita Amalkan Di dalam Kehidupan Sehari Hari Insyaallah Kalau Di dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Itu Yang Kita Praktekkan Koal Quran Ya Ataupun Yaitu Sunnah Nabi Insyaallah Aman Aman Saja Ya Baik Itu Khablu Minallah Ataupun Khablu Minan Minan Nas Batan Nenten Tukaran Tukaran Itu Batan Nenten Masalahnya Apa Semuanya Dikembalikan Kepada Allah Dan Rasul Rasulnya Ya Kalau Misalnya Ada yang Emosi Maka Satunya Saling Mengalah Agar Tidak Terjadi Pertengkaran Disitulah Letaknya Sehingga Kita Saling Memahami Antara Satu Dengan Yang Yang lain Tidak 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 Mengedepankan Emosi Orang Sekarang Itu Lebih Mengedepankan Emosi Bukan Kebenaran Dari Allah Didi Emo Emosi Sehingga Kalau Emosi Marah Itu Sebenarnya Sudah Kalah Satu Tingkatan Rata-rata Orang Yang Emosi Ataupun Marah Itu Rata-rata Pemikirannya Itu Tidak Bisa Positif Rata-rata Negatif Kenapa Karena Orang Marah Itu Atau Emosi Itu Berarti Sudah Disetir Oleh Setan Sehingga Ucapannya Kadang Ngawur Tanpa Alasan Tindak Karena Juga Ngawur Tanpa Alasan Disinilah Sehingga Kita Harus Mampu Mengendalikan Yang Namanya Emosi Atau Yang Disebut Dengan Naf Nafsu Nafsu Amarah Sehingga Di dalam Kehidupan Kita Insyaallah Dalam Keadaan Aman Nyaman Tenteram Damai Dengan Tetangga Atau Dengan Umat Yang Yang Lain Tanpa Ada Masalah Masalah Yang Selan Selan Selanjutnya Dan Mensucikan Mereka Artinya Dengan Membaca Al-Quran Dengan Mempelajari Al-Quran Dan Sunnah Nabi Maka Diharapkan Dengan Memahami Semua Itu Mampu Mensucikan Diri Kita Pertama Dari Segala Macam Kemaksiatan Yang Kedua Adalah Yaitu Dari Kemusrikan Kepada Allah Atau Mempersekutukan Allah Jadi Hati Bisa Suci Bisa Bersih Disebabkan Karena Belajar Quran Belajar Sunnah Nabi Karena Disitu Akan Memahami Mana Perkara Yang Diperbolehkan Mana Perkara Yang Dilarang Sehingga Di dalam Hidupnya Itu Senantiasa Ada Yang Namanya Panduan Ya Atau Yaitu Apa Pegangan Di dalam Hidupnya Yaitu Berupa Quran Dan Sunnah Nabi Atau Al-Kah Hadis Apakah Aku Berbuat Demikian Itu Dilarang Ataukah Diperintah Itu Sudah Difikir Bagi Orang Orang Yang Beriman Sehingga Apa Dengan Demikian Maka Hatinya Akan Menjadi Suci Bersih Terhindar Dari Segala Macam Maksiat Atau Kemusrik Kemusrikan Sampai Dalam Hal Musrik Yang Paling Kecil Pun Apa Itu Termasuk Ria Perlunya Dengan Pahami Ria Orang Pamer Di dalam Ibadah Di dalam Beramal Itu Adalah Termasuk Sirek Kecil Aswar Jadi Sirek Cili Ataupun Kecil Meskipun Demikian Itu Sangat Berbahaya Kenapa Disebut Sirek Karena Orang Beramal Kalau Kepingin Dibuji Kepingin Mendapatkan Nilai Kepingin Diberi Hadiah Orang Lain Atau Mungkin Kepingin Menjadi Orang Yang Terkenal Dermawan Itu Berarti Amalnya Ibadahnya Itu Tidak Lila Tapi Karena Manu Manusia Maka Jangan Pernah Berharap Dengan Penilaian Manusia Jangan Pernah Berharap Dengan Pujian Manu Manusia Pujian Manusia Itu Sebatas Pujian Nilai Manusia Sebatas Itu Juga Jadi Setiap Amal Kita Harus Kita Sandarkan Yaitu Lila Itu Yang Tahu Hanya Allah Dan Diri Kita Apakah Kita Termasuk Orang Orang Ria Ataupun Tidak Hanya Allah Dan Kita Kalau Manusia Yang Lain Hanya Melihat Secara Lahiri Lahiri Saja Tidak Bisa Mengetahui Oh Orang Ini Ria Kecuali Kalau Memang Ada Tanda Tanda Yang Menyolok Kan Ada Kadang Oh Orang Ini Ria Itu Allah Dan Kita Yang Tahu Oleh Karena Itu Berhati Hatilah Ketika Kita Beramal Korea Maka Itu Mardudun Amalan Kita Berarti Tertolak Atau Ditolak Oleh Allah Yang Kedua Yaitu Apa Diri Kita Kita Bersihkan Dari Segala Macam Kesurikan Artinya Pengabdian Selain Kepada Allah Baik Ucapan Jangan Sekali Kali Mengucap Yang Ucapan Kita Itu Bertentangan Dengan Tauhid Kepada Allah Itu Berarti Apa Kita Termasuk Orang Orang Yang Tidak Bertauhid Saya Berikan Contoh Ini Yang Sering Menjadi Guyonan Pada Kalangan Orang Orang Dengan Ucapan Tapi Sebenarnya Ucapan Itu Adalah Dilarang Misalnya Oh Karena Bajumu Baru Sehingga Hari Ini Matahari Persinar Terang Sehingga Hari Ini Hujan Punturun Sehingga Hari Ini Macam Macam Itu Gara Gara Baju Baru Gara Gara Potongan Baru Gara Gara Mobil Baru Gara Macam Macam Ini Artinya Apa Kalau Orang Mengucapkan Walaupun Dari Segi Ucapan Kita Harus Bertaukid Karena Tidak Ada Hal Yang Terjadi Di Muka Bumi Ini Kecuali Dengan Izin Allah Bi Izin Allah Tanpa Izin Allah Semuanya Tidak Akan Pernah Terjadi Jadi Oleh Karena Itu Tidak Jangan Sekali Kali Mendahului Apa Yang Menjadi Takdir Allah Karena Manusia Itu Sebenarnya Tidak Tahu Apa Hanya Allah Yang Lebih Tahu Oleh Karena Itu Kita Harus Menghindari Dari Perbuatan Sirik Bahkan Termasuk Bersumpah Atas Nama Selain Allah Demi Matahari Demi Bumi Demi Bulan Demi Yang Lainnya Itu Berarti Sudah Kategori Mus Mus Tidak Boleh Misalnya Demi Tanah Ini Tidak Ada Orang Bersumpah Itu Hanya Demi Allah Wallahi Tawahi Billahi Hanya Itu Demi Allah Demi Allah Dan Jangan Sekali Mudah Untuk Bersum Sumpah Sumpah Allah Itu Tidak Bisa Dibuat Main Dan Itu Kalau Kita Melanggar Maka Allah Pun Akan Memberikan Yaitu Azab Azab Maka Kita Persihkan Hati Kita Dari Segala Macam Kemusrik Kemusrik Karena Orang Yang Berbuat Musrik Itu Adalah Tidak Akan Pertah Yaitu Memasuki Surga Allah Bahkan Bahunya Saja Tidak Akan Pernah Mendapat Mendapatkan Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa Dosa Sirik Akan Tetapi Mengampuni Dosa Dosa Selain Sirik Jadi 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 Orang Jadi Orang Tidak Diampuni Oleh Karena Itu Diusahakan Kalau Kita Pernah Berbuat Sirik Kepada Allah Maka Segeralah Bertobat Kepada Allah Segera Bertobat Kepada Allah Karena Kita Tidak Tahu Berapa Umur Kita Kalau Sampai Manti Kita Belum Tobat Alamat Berarti Kita Harus Mendekat Di Neraka Kholidina Fihah Abadan Untuk Selama Lama Lamanya Karena Dosa Sirik Itu Pertama Menghapus Setiap Amalan Amalan Kita Jadi Amalan Kita Itu Akan Putus Akan Hancur Karena Perbuatan Siriki Kita Yang Kedua Orang Berbuat Sirik Itu Berarti Merusak Sahadat Merusak Sahadat Jadi Sahadat Itu Bisa Rusak Karena Berbuat Sirik Kepada Allah Dan Dosa Sirik Itu Adalah Dosa Terting Tertinggi Tidak Ada Dosa Yang Paling Tinggi Kecuali Yaitu Dosa Sirik Kepada Allah Dosa Penjina Itu Masih Bisa Diampuni Oleh Allah Masih Bisa Tapi Yang Namanya Dosa Sirik Ini Kalau Tidak Bertobat Sebelum Meninggal Maka Dia Tidak Akan Pernah Diampuni Oleh Allah Karena Karena Dia Berani Sekali Untuk Yaitu Menyamakan Allah Dengan Makhluk Yang 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 Lain Kadang Kadang Allah Disamakan Dengan Batu Kadang Kadang Disamakan Dengan Pepohonan Kadang Kadang Disamakan Dengan Geris Kadang Kadang Disamakan Dengan Yang 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 Dianggap Dia Punya Kekuatan Yang Menandingi Kekuasaan Allah Padahal Semuanya Itu Terjadi Di Muka Bumi Itu Adalah Atas Izin Allah Setan Di dalam Mempengaruhi Manusia Itu Bisa Karena Memang Diizinkan Oleh Allah Seandainya Dia Tidak Diizinkan Oleh Allah Setan Iblis Jin Pun Tidak Mampu Untuk Mempengaruhi Manusia Jadi Semuanya Itu Adalah Atas Izin Allah Oleh Karena Itu Harapan Nabi Ibrahim Adalah Umat Umat Yang Akan Datang Itu Adalah Bisa Disucikan Hatinya Dari Segala Macam Kemaksiatan Dari Segala Macam Kemusrik Kemusrikan Yang Tujuannya Adalah Agar Umat Manusia Selamat Di Dunia Maupun Di Akhir Itulah Doa Nabi Ibrahim Oleh Karena Itu Ini Bisa Kita Contohkan Kita Selaku Orang Tua Maka Kita Berdoa Untuk Keturunan Keturunan Kita Agar Pada Keturunan Kita Ada Orang Yang Mampu Menciarkan Agama Allah Ada Orang Yang Mampu Membacakan Ayat Ayat Allah Artinya Mengajarkan Al-Quran Kepada Umat Manusia Kita Memohon Kepada Allah Jangan Sampai Kita Mengatakan Tidak Mungkin Keturunan Saya Tidak Ada Yang Pinter Tidak Ada Yang Pandai Tidak Ada Yang Keturunan Ulama Jangan Demikian Karena Yang Namanya Hidayah Orang Beralmu Itu Hanya Allah Yang Bisa Memberi Memberikan Kita Boleh Berdoa Kepada Allah Ya Allah Jadikanlah Anak Keturunanku Nanti Ahli Al-Quran Ahli Ibadah Ahli Berda'wah Ahli Yang Lainnya Pokoknya Dalam Hal Kebaikan Barangkali Dengan Keturunan Pertama Belum Keturunan Ketiga Keempat Dan Yang Ketujuh Barangkali Akan Muncul Keturunan Kita Yaitu Apa Orang Orang Yang Mampu Membajakan Al-Quran Orang Orang Yang Cuman Tidak Tau Kapan Allah Di Dalam Menjawab Doa Kita Oleh Karena Itu Jangan Pernah Putus Asa Dan Jangan Mengira Bahwa Doa Kita Itu Tidak Dikabulkan Oleh Allah Pasti Dikabulkan Cuman Nunggu Kapan Pasnya Doa Kita Itu Dikabul Kabulkan Kan Tidak Harus Sekarang Jangan Doa Terus Harus Dikabulkan Sekarang Tidak Harus Jadi Allah Di Dalam Mengabulkan Sebuah Doa Itu Kadang Kadang Kita Sudah Tidak Ada Itu Baru Dikabulkan Oleh Allah Tapi Memang Dikabulkan Mungkin Jenengan Berharap Keturunan Jenengan Menjadi Orang Orang Yang Baik Ternyata Di Masa Hidup Jenengan Belum Ada Barang Gami Tapi Setelah Jenengan Tidak Ada Baru Allah Mempersiapkan Keturunan Panjengan Untuk Menjadi Orang Yang Baik Sehingga Dengan Doa Kita Akhirnya Kita Akan Mendapatkan Yang Namanya Jari Jari Apa Yang Dilakukan Oleh Cucu Cucu Kita Keturunan Kita Dalam Hal Kebaikan Orang Tuanya Akan Tetap Mendapatkan Kiriman Pahala Bagian Pahala Itu Pasti Tanpa Mengurangi Pahala Anak Cucu Kita Maka Mulai Sekarang Meskipun Bisanya Berdoa Monggo Berdoa Kepada Allah Agar Keturunan Kita Adalah Orang Orang Yang Ahli Quran Membaca Quran Dan Mengajarkan Quran Inna Sesungguhnya Engkau Allah Anta Engkau La Azizu Maha Berkasa Maha Menak Tidak Ada Yang Mampu Mengalahkan Allah Kekuasaan Allah Tipu Daya Kayak Apapun Manusia Dan Itu Sudah Diberikan Contoh Pada Zaman Nabi Pada Zaman Sebelum Nabi Umat 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 Kafir Yang Mengkufuri Allah Mengkufuri Rasulnya Bagaimana Dia Menipu Rasulnya Bagaimana Untuk Menipu Agama Allah Tapi Kenyataannya Dia Tetap Dikalahkan Oleh Kekuasaan Allah Maka Maka Al-Azizu Allah Itu Adalah Maha Menang Al-Hakim Maha Bijaksana Maha Menghukumi Jadi Nanti Keputusan Terakhir Dihadapan Allah Yang Memutuskan Adalah Allah Semuanya Permasalahan Yang Ada Di Bumi Yang Menjadi Iktilaf Di Bumi Nanti Semuanya Akan Diputuskan Oleh Allah Di Akhir Akhir Inilah Pengadilan Yang Terakhir Pengadilan Yang Sangat Adil Yang Tidak Bisa Yaitu Apa Di Sokok Dan Lain Sebagainya Itulah Pengadilan Allah Dan Kita Nanti Akan Menghadapi Pengadilan Itu Dan Setiap Manusia Akan Mempertanggungjawabkan Setidak Amal Perbuatannya Yang Kecil Yang Besar Baik Ataupun Buruk Semuanya Ada Pertanggungjawab Jawabannya Oleh Karena Itu Kita Harus Berhati-hati Di Dalam Kehidupan Kita Karena Ibaratnya Kita Hidup Itu Adalah Kayak Orang Yang Berjalan Pada Garis Yang Sangat Kecil Jadi Jalan Yang Sangat Kecil Dan Sangat Licin Bahkan Kalau Ulama Dulu Itu Menggambarkan Kayak Rambut Rambut Yang Dibelah Menjadi Tujuh Dan Tajam Luar Bia Luar Biasa Yang Disebut Sirotol Mustakim Oleh Karena Itu Penafsiran Sirotol Mustakim Itu Ada Yang Di Dunia Juga Ada Yang Di Akherat Memang Disana Ada Sirotol Mustakim Nanti Berjalan Sesuai Dengan Amal Masing Juga Bisa Ditasirkan Di Dunia Sirotol Mustakim Itu Adalah Kita Pada Saat Ini Sudah Sirotol Mustakim Ibaratnya Nopo Nguwop Nih Hidup Itu Kan Serba Nopo Sulit Oleh Karena Itu Kita Harus Berhati Hati Kalau Kepingin Selamat Maka Peganglah Dua Perkara Yaitu Apa Al-Quran Dan As-Sunnah Insyaallah Di dalam Hidup Kita Akan Aman Nyaman Tentram Insyaallah Bahagia Dunia Oke Akhirat Tengih Saya kira Cukup Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Ada Manfaatnya Bagi Kita Semua Oh G 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 Nah Kalau Penafsiran Di dalam Ayat Ini Ini Adalah Mereka Ini Adalah Para Umat Umat Itu Cuman Disini Adalah Alkitab Ini Yang Dimaksud Kalau Dalam Tafsir Ini Adalah Al-Quran Al-Quran Cuman Ada Penafsiran Lain Memang Mereka Itu Semua Semua Dari Keturunan Nabi Ibrahim Semua Dari Keturunan Nabi Ibrahim Itu Diharapkan Ada Utusan Utusan Yang Mampu Membibik Umat Jadi Setiap Keturunan Nabi Ibrahim Bahkan Kalau Di dalam Tafsir Lain Itu Disebutkan Walaupun Bukan Keturunan Ibrahim Barangkali Maka Itu Masuk Disitu Jadi Mereka Itu Bisa Yaitu Pada Umat Manusia Bisa Nabi Isa Ataupun Yang Lainnya Tapi Yang Yang Jelas Yang Yang Menafsir Ini Menafsir Ini Adalah Nabi Muhammad Karena Ini Adalah Garis Keturunannya Dari Nabi Ismail Ismail Termasuk Termasuk Keturunan Nabi Ibrahim Nabi Israt Itu Punya Keturunan Namanya Nabi Ya 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 Nabi Ya Nanti Menurunkan Lagi Ya Yaitu Para Nabi Para Roh Para Rasul Banyak Sekali T Sampai Nabi 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 Oke Kan Ngete Kalau Keturunan Yahudi Atau Bani Israel Itu Memang Dari Nabi Isra'il Tadi Tapi Juga Termasuk Keturunan Nabi Ibrahim Ibrahim Nah Yang Dari Keturunan Nabi Ismail Ini Tidak Disebut Yaitu Bani Israel Bisa Orang Arab Kalau Saya Orang Arab Yang Jelas Bukan Bani Israel Karena Bani Israel Itu Hanya Keturunan Dari Nabi Is Yaitu Dari Keturunan Nabi Yaakob Terutama Yang Bernama Yaitu Yahudah Nikulah Ada Yang Namanya Bani Israel Tapi Kalau Secara Umum Ayat Ini Yaitu Permintaan Nabi Ibrahim Adalah Seluruh Keturunan Keturunannya Secara Umum Secara Umum Adalah Dari Seluruh Keturunannya Karena Tidak Mungkin Misalnya Hanya Memohon Di Pihak Atau Di Sisi Lain Misalnya Hanya Memohonkan Nabi Ismail Dan Tidak Mungkin Nabi Ibrahim Yang Jelas Untuk Seluruh Keturunan Nabi Ibrahim Ibrahim Sebut Segera Cukup Monggo Kita Akhirin Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh